Delapan dari sembilan fraksi di DPR sepakat rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta inisiatif DPR. Salah satu pasal yang disorot adalah gubernur dan wakil gubernur DKJ nanti ditunjuk, dilantik, dan diberhentikan oleh Presiden. Lebih lengkap kami akan diskusikan dengan para narasumber, sejatinya kami mengundang dua narasumber, namun untuk saat ini sudah bergabung, anggota komisi 4 DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Hermanto. Pak Hermanto, selamat sore. Selamat sore, Mas. Ya, terima kasih sudah bergabung. Kami juga masih menantikan kehadiran dari Ketua Komisi 2 DPR fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kornia, untuk ikut berdiskusi bersama kami kali ini. Posisi PKS, Pak Hermanto, ini kan menjadi satu-satunya fraksi yang menolak rancangan undang-undang DKJ ini. Apa bahayanya apabila rancangan ini tetap diteruskan, menurut Anda? Ya, kita tegak lurus dengan pemerintah, Mas. Kami coba perbaiki komunikasi kami terlebih dahulu dengan anggota komisi 4 DPR fraksi PKS, Hermanto. Tadi sudah sempat disampaikan juga beberapa bagian di awal bahwa posisi PKS ini menolak adanya rancangan undang-undang atau RUU daerah khusus Jakarta yang kemudian sudah ditetapkan dalam Rapaparipurda kemarin. Saya coba cek dulu komunikasi kami dengan Ketua Komisi 2 DPR fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kornia. Bang Doli, selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah bergabung dua narasumber. Saya harus lanjutkan dulu ke Pak Hermanto ya. Tadi sempat terputus karena gangguan sinyal tadi Pak Hermanto. Jadi, apa bahayanya kalau kemudian ini tetap diteruskan? Menurut PKS gimana? Tapi kan dalam undang-undang dasar juga tertuang atau menjelaskan juga masalah daerah khusus, daerah istimewa. Dan dirasa punya ada keunangan juga begitu bahwa kalau daerah khusus ini tidak perlu pilkada ya sasa saja. Udah ada aturannya juga di situ. Gimana kalau mengambil dasar dari situ? Nah, mereka itu apanya khususnya gitu. Khususnya gimana? Karena setelah dicabut dari kota anggara, maka dia sudah tidak ada khususnya lagi. Jadi, sama, setara. Nah, kita bisa lagi. Bapak-bapak itu keadaan, dan lain-lain-lainnya. Jadi, dua hal yang lain. Jadi, kalau mencari dari pandang-pandang, di orang-orang yang lain-lainnya. Di sisi lainnya juga, Bang Doli, bahwa kondisinya sekarang kita bicara kondisi saat ini Jakarta, statusnya daerah khusus ibu kota. Masih ada ibu kotanya. Nah, rancangan undang-undang nanti ibu kotanya akan hilang. Jadi, hanya daerah khusus Jakarta. Sampai kemudian gubernur dan wakil gubernur nanti saat statusnya jadi DKJ ini hanya cukup ditunjuk oleh Presiden, urgensinya kenapa, Bang? Pertama, saya kira kita harus pahami, ya. Undang-undang ini harus segera kita bahas. Kita putuskan. Kenapa? Ya, karena secara dejurus, sebetulnya kita ini sekarang punya ibu kota. Dua ibu kota negara. Satu, ibu kota yang nanti di Kalimantan Timur, pasir penajam utara. Itu juga sudah ada undang-undangnya. Nah, kemudian satu lagi undang-undang ibu kota khusus, daerah khusus ibu kota Jakarta. Makanya segera harus kita buang ibu kotanya supaya kita punya ibu kota itu cuma hanya satu. Itu yang pertama. Nah, kedua, karena itu makanya DPR mengambil inisiatif untuk mengajukan undang-undang ini atau memperbaiki undang-undang ini. Nah, disebutkan, diusulkan namanya daerah khusus Jakarta. Nah, soal isinya, saya kira ini masih sangat terbuka dari draft yang disampaikan. Karena kemarin itu kan draft undang-undangnya yang buat balek pada legislatif. Kemudian diusulkan menjadi rancangan undang-undang inisiatif DPR. Tadi dibacakan. Nanti kan kemudian dikirim ke pemerintah. Kita mendengarkan surat presiden dan dimnya sekaligus. Nah, kalau isinya, saya kira kita, sekali lagi saya mengatakan, masih bisa terbuka. Masih bisa kemungkinan berubah soal yang gubernur, wakil gubernur itu ditunjuk presiden ya? Ya, kami juga dari praksi Partai Golkar belum setuju tentang itu. Belum setuju, tidak setuju atau gimana tuh? Ya, kami sedang mengkaji. Kalau sampai saat ini, kita kan gini, daerah Ibu Kota, DKI Jakarta ini aja dulu, sebelum menjadi daerah khusus, itu gubernurnya dan gubernurnya dipilih. Nah, ketika nanti dia berubah statusnya daerah Ibu Kota yang tidak dipilih, ya. Terus kemudian, apa namanya, kan statusnya hampir sama dengan daerah-daerah yang lain, gitu ya. Jadi daerah khusus Ibu Kota saja dia hampir sama, daerahnya dipilih. Ya, tentu kita berharap DKI... Bang Doli? Kami yang alami gangguan komunikasi, kami coba perbaiki dulu dengan komunikasi kami dengan Ahmad Doli Kurnia, Ketua Komisi 2 PRRI dari Fraksi Partai Golkar. Saya coba ke Pak Hermanto dulu terlebih dahulu. Pak Hermanto, mungkin bisa didekatkan untuk sumber audionya, biar saya bisa mendengar suara dengan jelas. Nah, Anda melihat, mewakili PKS, Pak Hermanto, motivasinya sampai muncul RUU DKJ ini, apa sampai dari Fraksi PKS menilai ini terkesan terburu-buru, tergesa-gesa? Ya, memang ini masih di dalam Karek ya, tapi di Karek kan masih mendapat, yang perlu tertampung. Nah, kita benar-benar juga, kenapa saya tidak akan mendapat, dari Sepana, dari Pak Kofang. Nah, kita mempahas itu, Jakarta yang cinta hendati bersama itu adalah Jakarta yang hendati oleh warga Jakarta. Yang sangat demokrasi, metropolisan, banyak juga beragam, buku, bangsa, kumpul di sana. Nah, jadi kalau misalnya, kita nanti sistemnya tinggi, masyarakat yang sudah tercerahkan dan tercedaskan itu, boleh kemanakan. Jadi, apa yang bakal dilakukan PKS berikutnya? Karena tadi sudah dibilang oleh Bang Doli, bahwa ini kemungkinannya bisa terbuka untuk berubah begitu. PKS bakal melakukan apa? Ya, itu kan baru tahap pembahasan di balik ya, pembelian kemarin di Parikhuna, itu disebut sebagai inisiatif DPR. Tentu nanti, BIM-nya ada di kaitan dengan pemerintah. Di situ lah nanti ada pendalaman-pendalaman yang dilanjut. Ini kan nanti para PKS. Nah, itu memberikan pandang. Nah, ini nanti mungkin kita membutuhkan pendapat-pendapat yang lain lagi. Oke. Kalau ke Bang Doli, berarti karena kemungkinannya masih terbuka, tahapannya maka akan melalui apa lagi nih? Sampai akhirnya bisa jadi undang-undang begitu? Ya, setelah ini kan ada surat yang diikim oleh pimpinan DPR kepada pemerintah. Ya, terus kemudian pemerintah membahas rancangan undang-undang ini. Kemudian kalau sudah selesai dibahas pemerintah, ya dilakukan dengan Presiden mengirimkan surpres. Ya, surat Presiden. Kemudian ditunjuk pejabat-pejabat wakil pemerintah yang nanti akan membahas bersama dengan DPR. Dan kemudian nanti bersama dengan daftar isi masalah. Ya, kita juga belum tahu di sikap pemerintah seperti apa isinya terhadap masing-masing perubahan itu. Termasuk soal pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur. Ini kan baru usul dari teman-teman di Balek. Nah, jadi nanti setelah masuk di kembali surat Presiden bersama daftar isi masalah dari pemerintah itu, dibahas di pimpinan, kemudian dibahas di pimpinan, diserahkan ke kompisi mana yang akan membahas atau alat kelengkapan Dewan mana yang akan membahas. Nah, nanti kalau misalnya diserahkan ke kompisi 2, ya nanti akan tentu panjang, lalu nanti tidak mungkin akan dibahas bersama dengan pemerintah. Tapi apakah tidak akan menunggu pemerintahan baru saja? Ya, karena kan ini masih dalam rangkaian pemilu juga. Proses pencoblosan juga akan bentar lagi, Bang. Kan nggak ada pertanyaan dengan pemilu. Apakah gara-gara kita pemilu terus fungsi ke pemerintahan di pemerintah, DPR, itu harus berhenti? Kan nggak ya? Apakah gara-gara pemilu misalnya urusan pelayanan publik di kantor desa berhenti? Kan tidak. DPR bersama pemerintah kan terus melakukan fungsi dan tugasnya. Jadi kalau kemudian DPR, apa namanya, pemerintah, ini jadi dianggap ini proses biasanya. Bahwa kemudian sekarang kita dalam suasana pemilu, dan tugas masing-masing, pemerintah dan pemerintah harus terus berjalan. Tunggu saja pemerintah kapan memiripkan surat balasan atau yang berisi dengan darah isi pemerintah. Nah, nanti pun kita lihat, kalau ini, satu yang penting, dalam bahasa pemerintah akan melibatkan berbagai restek folder. Walaupun ini pembahasan nanti akan diputuskan oleh DPR bersama pemerintah, tapi kami biasanya DPR itu membuka diri, menerima masukan, pandangan dari sesuatu, terutama dari kaitan masalah DKI, ya tentu kita menerima masalah DKI. Sudah kami tangkap maksudnya. Bang Ahmad Doli Kurnia, terima kasih. Pak Hermanto juga terima kasih. Sudah bergabung dalam diskusi kami kali ini. Selamat sore semuanya. Kompas petang.